Sub indo by broth3rmax 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 Next Kuy, kita coba juga yang belut masak kemangi. Ini pertama kali selain aku makan belut, aku makan sambal kemangi gitu. Bumbunya bumbu kemangi. Jadi dia dari sambal campurin kemangi kayaknya ngulak-ngulak gitu terus dicampurin, digorengin lagi kayaknya. Rasanya sih menurut aku the best. Karena aroma kemanginya yang bikin nambah nafsu makan kita tuh lebih nambah gitu. Wah nyentrik sih ini namanya kemangi ketemu sama belut jarang-jarang ada ya foodies. Yang paling menonjol pastinya wangi daun kemangi yang segar banget. Baru cium wanginya aja, wow perut udah otomatis minta diisi nih. Kalau tadi belut rio kering, nah kalau menu ini lebih berkuah ya foodies. Tekstur dagingnya super lembut dan rasanya dominan gori. Meski gak di filet, daging belutnya easy banget loh buat dicopot aman foodies. Gak bakal nyangkut di tenggorokan. Nah yang terakhir aku sekarang mau makan pecak belut. Yang tadi aku bikin sendiri. Wah menu buatan bara akhirnya dapet gilirannya foodies si pecak belut. Kalau biasanya pecak itu kan untuk ikan gabus, nila dan lainnya. Nah di sini belut yang di pecak foodies. Terus gimana ya rasanya bar kepoen kita-kita ya foodies? Yang paling pertama berasa adalah sambal sama santannya. Menurut aku tadi kalau buat teman-teman yang suka santan emang gak best ini. Cuman santannya agak kelebihan dikit menurut aku ya. Karena rasa sambalnya tuh bikin agak berkurang. Cuman dari tekstur belutnya, dari pembakarannya tuh pas banget. Nah dari keempat menu ini, cita rasa khasnya tuh beda-beda foodies. Kalau belut ricah cenderung pedes, nah belut teriuh itu kuat rasa manisnya. Belut masak kemangi jagoan di aromanya dan pecak belut ini strong banget rasa gerihnya. Yang jelas semua belutnya bisa diselap jadi aneka sajian yang lezatos. Mantul! Kreasi belut yang anti-membosankan ini semuanya ramah banget foodies harganya di kantong. Cukup dengan modal 20 ribu aja. Cakep gak tuh? Ya udah cus, yang udah pada kepo mau cobain juga boleh banget langsung aja dateng ya ke warung belut sate Kelinci Sunadi yang ada di Jalan Sumur Baturaya, Kemayoran, Jakarta. Semua olahan belutnya lengkap foodies! Makan receh, menu receh. Tapi ada tapi-tapinya, rasanya gak pernah receh. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!